Kalau semua disini ada gak sih promo angsurannya yang ringan, gak ribet, auto approve ada gak? Ada. Berapa? Jadi kalau angsuran sih kurang lebih di 7 jutaan kalau untuk Zenix. 7 jutaan? Udah auto approve? Udah auto approve. Bunganya juga start dari 0%. Bunga 0%? Jadi gak pake bunga tuh? Bunganya gak pake, kita 0%. Real 0 ya? Real 0%. No gimmick? No gimmick, no hoax. Halo Toyota Lovers, jumpa lagi dengan saya Osmond di Tunas Toyota Latumenten. Kali ini kita akan mereview mobil idaman keluarga yaitu Toyota Innova Zenix. Let's go! Koh Osmond, mobil apa ini gede banget nih? Ini adalah Toyota Innova Zenix. Innova Zenix ya? Betul. Ini yang tipe apa ini? Ini tipe G. Tipe G? Iya. Kalau Innova Zenix ada berapa tipe? Jadi Innova Zenix itu ada 3 tipe. Ada tipe G, tipe V, dan tipe Q. Yang ini yang? G. Tipe G. Berapa cc? 2000 cc. Kalau ini bensin ya? Betul bensin. Kelebihannya apa aja nih kok? Kelebihannya dari Toyota Innova Zenix ini, dia listnya kalau di depan sudah chrome. Terus ada juga grill dengan tampilan terbaru. Lalu lampunya sudah LED. Dan juga kalau dari sisi pellet, kita pelletnya itu untuk Zenix G 16 inci. Sudah racing dia ya? Sudah racing, betul. Dan juga ada over fender. Betul. Di atasnya sini, menegakkan bahwa mobil itu memiliki DNA crossover gitu sebenarnya ya? Dari lebih tinggi. Betul. Iya gak sih? Untuk spionnya? Spionnya dia sudah elektrik, pengaturannya bisa diatur untuk... Kacanya ya? Misalnya kurang enak liatnya. Kacanya betul. Sudah electric mirror. Dan juga dia sudah dilengkapi lampu Zen untuk spionnya. Kemudian ada apa lagi? Ada juga talang air. Talang air ya? Jadi mobil ini sudah ada talang airnya. Terus juga kalau di bagian belakang kita ada spoiler. Dan juga atasnya kalau untuk antena itu sudah shock fin. Shock fin ya? Bukan tusukan cilok gitu gak ya? Betul. Sudah bukan colokan cilok. Kita sudah jadi sirip hue. Sirip hue ya? Iya. Lebih sporty gitu ya? Betul. Lebih sporty, lebih enak dilihat. Tadi ada spoiler. Juga di bagian belakang kita sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parkir. Oke. Jadi lengkap lah ya? Betul. Kalau sensor parkir itu enaknya kalau kita mundur itu bisa tahu lah ya? Iya. Ada objek apa? Kan pasti bisa bunyi. Betul. Bunyi gimana lagi? Bunyinya pip pip pip. Oh gitu ya? Pip pip pip. Gitu ya? Semakin dekat semakin kencang bunyinya. Semakin kencang. Woy berhenti woy gitu. Berhenti. Berhenti berhenti. Wase wase gitu ya. Nah kalau itu harganya nih kok. Ya Innova Zenix mulai dari berapa sih? Innova Zenix harganya mulai dari 430 jutaan aja. Belum dipotong? Disko. Nah ini gak akhir tahun nih. Betul. Orang-orang kan tanya diskon nih. Iya. Disko nya besar gak nih? Disko nya tentunya besar spesial akhir tahun sampai puluhan juta rupiah. Puluhan juta rupiah. Betul. Berarti DP-nya bisa ceper dong? DP-nya bisa ceper. Berapa? DP-nya kalau untuk Zenix bisa mulai dari 10% aja. 10%? Betul. Di luar 20%? Di luar 20% kita bisa mulai dari 10%. Bisa ya? Bisa. Real ya ini ya? Cosmon ada promo apa lagi disini? Jadi promonya itu untuk akhir tahun untuk Toyota Innova Zenix kita ada DP mulai dari 10% terus bunganya juga start dari 0%. Bunga 0% jadi gak pake bunga tuh? Bunganya gak pake kita 0%. Real 0 ya? Real 0%. No gimmick, no gimmick, no hoax, no penipuan, no apa? Pokoknya yang real-real aja ya? Iya. Yang real-real aja pokoknya. Betul. Bisa dibuktikan? Bisa. Nomornya berapa kok? Nomornya 0887 1111 707. Online-nya berapa jam? Online-nya kalau saya gak tidur saya akan balas secepat mungkin. Secepat mungkin ya? Pokoknya on terus? Iya. Terus promonya apa lagi nih? Promonya ada juga kita cash bertahap. Gimana tuh? Promo cash bertahap itu adalah promo yang sangat menarik. Yaitu kita bisa bayar DP di awal pembelian mobil sebesar 50%. Nah contoh ini adalah bulan November kita nanti bayar DP 50%. Terus selama 11 bulan ke depan kita pake mobil. Kita gak bayar apa-apa. Di bulan ke-12, 1 tahun persis. Di bulan November tahun depan kita bayar sisa 50%-nya. Jadi gak ada angsuran? Gak ada angsuran sama sekali. Mantep banget. Itu real ya? Real? Betul. Ini kayaknya promonya paling bagus ini ya. Gak pake angsuran ya? Gak pake angsuran sama sekali. Baru kali ini. Gak pake angsuran bisa bawa pulang mobil lho. Betul. Tapi mobilnya sepeda ini lagi. Dipake dulu kan? Dipake dulu. Dipake dulu. 11 bulan ini pas banget untuk pengusaha. Ataupun untuk yang pegawai yang bonusnya keluar akhir tahun. Ya. Benar gak sih? Sangat tepat. Tepat banget. Mengusaha puterin dulu duitnya. Kalau untuk pekerja yang bonus akhir tahunnya bayar 20% akhir tahun depannya lagi dibayar 20% lagi. Gitu kan ya? Betul. Jadi enak banget gak bayar angsuran tidur nyenyak ya gak sih? Betul. Asal diputernya yang bener ya. Iya lah. Diputernya yang bener kalau gak bener. Muternya ke kanan lo ke kiri muternya? Muternya atas bawah. Aduh. Bisa, bisa, bisa. Nah, kalau semua disini ada gak sih? Promo angsuran yang ringan, gak ribet, auto approve ada gak? Ada. Berapa? Jadi kalau angsuran sih kurang lebih di 7 jutaan kalau untuk Zenix. 7 jutaan? Ya. Udah auto approve? Udah auto approve. Mantep banget. Ini kalau untuk bosku-bosku di rumah yang sultan-sultan yang sukanya inovasi. 7 jutaan-nya easy lah ya. Ya, gampang banget. Gitu aja udah keluar 7 juta. Udah lebih malah. Lebih malah kan? Mantep banget. Nah, kalau itu benefit-nya apa aja nih? Oke, jadi benefit-nya itu kita tinggal isi bensin doang mobil ini selama 3 tahun. Kok bisa gitu? Bisa dong. Karena mobil ini sudah dapat free garansi mesin dan juga free oli. Terus free jasa service selama 3 tahun. Mantep banget ya. Tinggal isi bensin doang selama 3 tahun. Enak banget ya. Betul. Ini kalau yang cash enak banget ya? Kalau yang cash enak banget ya? Tidak mikirin apa-apa. Tapi kalau kredit jangan lupa bayar angsuran ya? Iya. Iya gak sih? Betul. Harus bayar angsuran, bayar setoran istri juga tiap bulan. Nah, itu yang paling penting nih. Kalau gak bayar setoran istri bisa ngamuk-ngamuk di rumah. Betul. Ini kan juga lihat apa-apa ya? Belum menikah kebetulan. Oh, belum menikah. Iya. Tapi udah punya pasangan kan? Sudah. Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau belum, nanti kita kasih tahu bosku di rumah yang punya anak, punya tetangga yang belum nikah bisa posmon. Tapi udah. Tapi udah punya ya. Iya, udah punya. Jadi gak bisa diiklanin gitu ya. Ko Osman, kalau untuk cover area penjualan di area yang mana aja nih? Kita cover seluruh Indonesia, tapi untuk lebih fokusnya di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Lampung. Oke. Ko, aku mau delaminya boleh gak sih? Boleh. Seperti apa? Boleh banget. Boleh jadi yang sekarang. Let's go. Oke, let's go. Ko Osman. Iya. Ini mobil keluarga banget ya. Kabinnya lega banget. Innova, tipe G, gasoline atau bensin ini ya. Betul. 2000 cc. Untuk joknya dia tuh banyak full fabric ya. Depan, tengah, sampai dengan belakang. Kemudian tuh bahannya ada dua warna dia ya. Iya. Hitam dan coklat gitu ya. Dan semi-bucknya juga. Jadi ini semi-bucknya agak ke dalam gitu ya gue rasanya. Iya. Ini kita berasa seperti di mobil yang sangat mewah. Enak, enak ya. Paham-paham. Paham-paham. Paham-paham gitu ya. Betul. Kemudian di bagian sini juga AC triple zone ya. Iya. Depan, tengah sini ya. Dan juga paling belakang ada. Betul. Jadi jangan khawatir kalau baris ketiga itu kepanasan ya. Udah ada ventilasi AC-nya juga. Wow. Kemudian di bagian doll termia dia ada cup holder juga. Ini banyak banget ya di sini emang ya. Kalau tau-tau gitu ya. Iya. Dan dia perpadaan warna antara hitam dan coklat. Untuk doll termia. Kemudian di bagian sini juga ada USB-C. Iya, di baris kedua. Oke. Dan USB. Ada dua. Oh, USB-C semua. USB-C. Dua-duanya ada USB-C. Ada pengaturan AC juga. Oh, jadi bisa ngatur dari depan. Belakangnya juga bisa kalau ya. Betul. Jadi kalau kepanasan yang belakang bisa langsung ngatur sendiri. Nah, gitu. Kemudian nih. Yang tadi kita bilang. Kabinnya lega pakai banget. Headroom tinggi saya 170 cm ya. Gila. Lega banget. Gak salah ya kalau wakil presiden kita pakai ini jenis juga ya. Betul. Ya, nanti. Kan yang waktu itu pemuka agama dari luar negeri. Iya. Paklinya inovasi ini juga. Ini juga gokil ya. Lega pun juga aman. Jadi makanya kok suka banget. Jadi terima juga banget ya. Benar-benar luas, nyaman. Mobil premium lah ya. Iya, betul. Kalau bagian depan lebihnya apa aja? Bagian depan kita untuk dari stir. Jadi dia sudah ada steering switch. Jadi pengemudi bisa atur sesuai keinginan. Terus dia sudah ada tombol start button. Nah, layarnya juga sudah dilengkapi dengan fitur touch screen. AC-nya juga sudah digital. Terus untuk rem tangan kita sudah elektrik. Jadi dia sudah electric parking brake. Jadi gak perlu gini-gini ya? Krek-krek. Gak perlu. Gak perlu melatih otot. Iya, kalau malta jangan di mobil. Gimana kok? Di tempat gym. Nah, betul. Nah, kita tinggal tekan atau tarik untuk rem tangannya. Terus ada juga fitur hold. Eco mode. Dan juga di sini ada colokan USB-C. Dan juga ada power outlet. Oke. Nah, setelah tadi bisa maju-mundur naik turun sih? Betul. Bisa maju-mundur, bisa naik turun. Naik turun. Oke. Berarti sesuai dengan kebutuhan lah ya. Betul. Tidak sering, teleskopik sudah bisa. Iya. Kalau kosmon, sukanya maju-mundur atau naik turun? Sukanya kiri kanan. Kamu bisa gara-ganan? Gak bisa. Ini sukanya kalau saya sih biasanya gak di otak-atik sih. Langsung nyetir aja. Nyetir aja ya. Gimanapun kondisinya. Langsung nyaman. Langsung nyaman. Oh ya, keren ya. Bisa menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Betul. Dan toleransi. Iya. Sikon. Sikon C. Iya. Gak boleh. Sikon yang depannya gak boleh. Sikon C. Iya, iya. Jadi pas lah ya. Betul. Oke. Nah, kosmon. Kalau aku mau trade in. Tapi mobil itu bukan Toyota, bisa gak? Bisa banget. Kita bisa trade in semua merk mobil. Tinggal WA aja kirim. Nanti saya akan bantu cek siapa tau harganya yang terbaik. Oke. Nah, kalau aku mau SPK nih. SPK-nya nominalnya berapa? Booking fee-nya. Transfernya kemana? Oke. Untuk booking fee bisa langsung nominalnya mulai dari 1 juta aja. Bisa langsung ke rekening PT. Tunas Ridean. Jadi gak ke kosmon? Oh, gak boleh banget. Oh, gak boleh banget ya? Iya, gak boleh banget. Jadi wajibnya harus langsung ke rekening PT. Jadi lebih aman. Betul. Kosmon. Iya. Kira-kira mobil yang rekomendasi selain Innova Zenix, ada mobil yang wajah disini? Untuk rekomendasi kita saat ini selain Innova Zenix, itu ada Avanza. Ada Avanza. Iya, ada Calia dan juga Fortuner. Kalau Avanza, DP-nya berapa nih? Avanza DP-nya bisa start dari 5 juta aja. 5 juta? Betul. Untuk Avanza? Betul, betul banget. Gila, murah banget ya. Calia, angsurannya berapa? Calia, angsuran itu 3 jutaan aja. Per bulan? Per bulan, bener. Mantep banget. Itu Calia buat usaha masuk, buat keluarga juga masuk ya. Iya, nyaman juga itu. Nah, kalau yang Fortuner nih, mobil para Sultan, siaranya jalanan ini berapa nih? Fortuner gak usah mahal-mahal buat para Sultan bisa angsuran cuma 9 jutaan aja. Buset, murah-murah banget disini ya. Iya, murah banget. Ini deril akhir tahun ini ya. Betul. Kita lanjut ke Fortuner berada disini ya. Boleh? Yuk, pokoknya the one and only. Ingat Toyota, inginnya ke Koh Osmond di Toyota Latumente. Latumente. Terima kasih sudah sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh. Jangan lupa ya. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa like, share ya. Terima kasih.